Nama saya Julius Jelastu, saya anggota depresi Provinsi Jelastu Utara dari Datsing, Borokan Raya. Saya ingin tahu yang dari Siberia berapa orang? Siberia! 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 Berapa orang? Banyak! Berapa orang? Banyak people tinggi sifat, berapa orang? genauso ter hati biar orang yang sama. Berapa orang? Berapa orang? Berapa orang? Banyak. Pegangg時間. Berapa orang? saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih aspirasi yang Bapak dan Ibu sampaikan kejewaan perwakilan rakyat profesi seluruh dunia undang-undang di negara kita mengatur di pembukaan itu ada alasan Republik ini berdiri alasan ada empat alasan Republik ini berdiri yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia salah satu kedatangan Bapak dan Ibu undang-undang harus melindungi Bapak dan Ibu dan Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa baik eksekutif maupun eksekutif kami diatur oleh undang-undang yang berlaku kalau benar yang saya ingin terdiri Allah bahwa ada perusahaan yang melakukan perempukan tanah yang menjadi milik masyarakat dan untuk mengetahui tangan dengan undang-undang saya memberdiri di bagian paling depan kita master to list mantap 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 ini negara bukan negara milik para pandit sekali lagi negara ini adalah negara oleh sebab itu cerita tanah ini tidak bisa diselesaikan cuma orang baca bercerita kalau bicara masalah saya orang pertama yang menekan penjabat Tumpati Dolomondol supaya tanah ini diberikan kepada rakyat surat ini sempat keluar kemudian dilakukan bukakan ke pemerintah kalah bukan kita tidak berpihak kalau bicara saya ada di dalam cuma saya selalu tidak pernah nampak keluar saya bergerak di belakang bukakan persetujuan pemerintah Dolomondol terhadap tanah hak itu yang ada di Tiberias disetujui oleh pemerintah Dolomondol yang pada masa itu dipimpin oleh Bapak Nixon benar gak? setelah itu perusahaan melakukan bungkatan ibu yang menyatakan kalah bukan pemerintah pengadilan yang menyatakan kalah sekarang PT Marisa sudah kalah di pengadilan negeri pak jalanin aja dulu kan kita sudah bersepakat bahwa payung dari semua pembentukan ini adalah hukum DPR tidak bisa mengambil keputusan setiap baik yang ada di keputusan maupun tanggung maupun malhide DPR tidak bisa memutuskan bahwa tanah ini dikasih keraya Pak BPN ada aturan yang mengatakan bahwa BPN sebentar jadi supaya masalah ini menjadi lebih jelas saya barangkali saya menjadi koordinator perwakilan lebih baik kita duduk satu meja kita bicara di tinggi oke saya minta perwakilan saja setuju pak dan saya cuma membangun sembahwahi pak bapaknya dua-dua orang saya jenis itu saya jenis itu pernah dipenjarakan hanya karena bela Bapak Ibu seperti Bapak Ibu amin amin saya terpengar takut siapapun selama kita berdiri di atas konstitusi negara selama kita berdiri di atas konstitusi negara kita akan lawan Bapak Bapak ada berapa orang bisa lima orang perwakilan pak semua orang dua-dua pak perwakilan dua-dua coba dua orang dua-dua coba dua-dua maka WIDEI dua-dua tiba-dua kampuan dua dua-dua dua-dua coba perwakilan perwakilan kita biarkan Ibu Yul yang bicara saya kasih kita mau masuk kita coba minta enam orang terima kasih orang sedangkan